Pemirsa proses pencarian dan evakuasi korban runtuhan longsor di desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat masih terus dilakukan. Pada hari ke-7 ini, tim SAR mengerahkan kekuatan penuh dengan menurunkan personil gabungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami jurnalis MGN, Levi Wardana. Langsung dari desa Cijedil, Cianjur. Levi, bagaimana perkembangan dari proses pencarian korban gempa di sana? Pemirsa, saat ini data yang saya terima secara resmi begitu ada tiga korban jenazah yang berhasil ditemukan. Ketiga jenazah ini berhasil ditemukan di desa Cijedil, DRT3 yang tepatnya berada di worksite kedua di belakang saya ini. Yang di mana? Dua di antaranya sudah berhasil diidentifikasi begitu. Satu orang jenis laki-laki dan jangan lagi satu jenis perempuan begitu mengenakan pakaian berwarna hitam. Sementara satu jenazah yang berjenis kelamin laki-laki tersebut mengenakan pakaian abu-abu dan juga bergaris-garis hitam serta memiliki tanda lahir di lengan sebelah kanan. Sementara itu di tempat saya saat ini berada, di lokasi longsor yang berada di warung Sate Sinta, proses pencarian dihentikan untuk sementara waktu vera karena adanya curah hujan yang cukup tinggi sejak satu jam yang lalu. Karena adanya hujan dan juga kontur tanah yang sangat membahayakan dan sangat labil, proses pencarian dihentikan. Padahal sejumlah tim di sini sudah berhasil menemukan titik-titik yang diduga adanya korban yang tertimun di area leluntuhan longsor ini. Menurut informasi yang saya terima juga dan menurut penglihatan saya di lapangan tadi yang sudah berhasil turun ke bawah, di lokasi ketinggian sekitar 25 meter ini dengan kemiringan 80 derajat, ada jejak-jejak korban yang berada di bawah seperti ditemukannya kasur, alat peralatan kelengkapan wanita begitu, dan juga adanya mobil pick-up warna hitam yang ada di bawah yang masih tertimbun. Dan di website ketiga ini, petugas masih terus berupaya mencari korban yang masih tertimbun dengan mengerahkan kekuatan penuh, sedikitnya 200 lebih tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan seluruh elemen lapisan relawan lainnya dikerahkan di proses pencarian di hari ketujuh ini. Yang padahal setiap harinya itu pemberlakuan shift begitu bergantian, sejak pagi 100 orang, sejak siang 100 orang itu diberlakukan. Namun karena adanya tenggat waktu, masa tanggap darurat proses pencarian di hari ketujuh ini, seluruh tim dikerahkan di tempat saya berada saat ini, tepatnya di daerah Longsor Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Vera. Ya, Levi tadi Anda katakan bahwa ada beberapa jejak titik korban di sana, lalu ada beberapa titik pencarian menjadi fokus tim SAR saat ini. Baik di lokasi saya saat ini sendiri, di warung Sate Sinta itu ada tiga titik fokus pencarian, yang masih menggunakan anjing pelacak begitu karena anjing pelacak sangat-sangat membantu untuk mengendus keberadaan korban yang berada di bawah. Yang pertama itu adanya penemuan mobil begitu pickup berwarna hitam yang diduga masih belum bisa berhasil evakuasi dan terlihat penuh mobilnya dan diduga ada korban di dalam situ. Dan yang kedua adanya kasur yang di situ adalah pemukiman warga. Dan tadi saya juga sempat mewawancarai salah satu keluarganya yaitu suami dari korban itu sendiri yang sudah melaporkan kepada petugas memang ada rumah di sini dan juga warung miliknya yang menjadi korban runtuhan Longsor. Dan yang ketiga adalah di area tepi sungai yang dimana itu terdapat puing-puing mobil minibus berwarna silver. Vera. Ya Levi ketika curah hujan sudah tidak selebat saat ini atau cuaca sudah memungkinkan bagaimana upaya pencarian strategi apa saja yang akan dibuat oleh tim SAR untuk segera menemukan para korban? Baik Vera, strateginya saat ini di belakang saya juga masih terparkir dan terlihat begitu di jarak yang cukup jauh alat berat tidak bisa dioperasikan kembali. Karena sangat membahayakan jika alat berat turun ke lokasi terjadinya Longsor ini itu membuat konstruksi tanah sangat-sangat labil dan bisa menimpa orang-orang atau mereka yang berada di sana sedang melakukan proses pencarian. Untuk itu strategi kedua yang yakni dilakukan dikerahkannya 8 personil anjing pelacak ke-9 untuk terus mendeteksi keberadaan korban. Dan yang ketiga adalah digunakannya tali katrol begitu Vera untuk menarik jasad atau jenazah korban yang berhasil dievakuasi ke atas. Yang sebelumnya proses evakuasi pengangkatan jenazah dilakukan secara estafet saling bahu-bahu diangkat begitu ke atas oleh setiap tim regu yang lainnya. Vera. Ya Levi selain faktor cuaca ada kendala apa saja lagi yang dihadapi oleh para petugas tim SAR yang ada di sana dalam proses evakuasi? Baik Vera, cuaca yang terakhir yang sangat-sangat rentan itu adalah gempa susulan yang terjadi. Saya juga bisa merasakan sekitar setengah tiga sore tadi gempa juga masih terasa di area sini walaupun dengan intensitas yang sangat rendah. Selain itu alat yang sangat terbatas membuat tim juga kesulitan untuk melakukan pencarian. Karena mereka melakukan pencarian secara swadaya begitu menggunakan cangkul, alkon. Alkon ini adalah air semprot begitu yang disemprotkan kepada korban yang berada di bawah untuk mengikis reruntuhan atau tanah-tanah longsor yang tebal yang menimpa mereka. Dan juga digunakan alat potong, Vera. Alat potong ini untuk memotong kayu yang menimpa reruntuhan yang diduga di bawahnya ada korban jiwa di dalamnya, Vera. Baik, terima kasih Levi Warden atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.